Oke selamat pagi dari Medan, kembali dengan Fosy disini Semoga pagi hari ini memiliki manfaat untuk teman-teman semua Sebelum masuk ke Euro dulu saya ke Inggris ya Ini grafik yang kemarin masih berkaitan dengan manufaku Inggris Kemudian ditambah lagi statement dari Bank of England Menetapkan sekubungan 0,5% Kemudian GBP BOE Asset Purchase Target di Rp375.000.000 bersama Teknikal kita kemarin time frame daily channelnya ini up Apapun ceritanya kemarin bagas kita adalah naik Ini sesuai dengan plot target yang kita buat Sekarang bertengger di area 1.6, 68, 60an Ternyata ada tahanan support disini yang menyebabkan Sterling apakah continuous trendnya lanjut atau Merubah trend yang terjadi atau sideways ya Nah ini nanti kita akan lihat lebih jelas dan lebih detail Kaitan dan korelasi dengan data dari Euro Yang memangkas sekubunga acuan dari Bank Sentral 0,25% Menjadi 0,15% Dimana fluktuasi market kemarin disempat menyentuh 1,38, 50an Melewati hit potensial target area kita di 1,35, 53 Kemudian closing dailynya sekarang di atas 1,35 dan di 1,36, 60an Nah teman-teman semua ada kalanya konsep perbankan dalam mengatur kebijakan inflasi Dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat sekubunga acuan Namun pada kali ini saya merasakan dan memiliki sebuah ekspektasi Apa yang terjadi di Eropa Realistis dan realita yang terjadi di sana Bukan disebabkan pengaruh dari inflasi ataupun deflasi Kenapa demikian? Logika sederhana Suku bunga yang diturunkan menjadi 0,15% Ini adalah konsekuensi dari tingginya nilai saham yang terjadi di bursa saham Eropa Sehingga kalaupun ada kenaikan sikat suku bunga dari euro Ini akan malah membebankan dan inflasi yang akan menjadi kecepatan sangat tinggi Menyebabkan ekonomi di Eropa ini bisa berbahaya secara teori ekonomi Namun sebenarnya tingkat suku bunga itu sebenarnya harus dinaikkan dengan Laju dan performa pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari indeks saham Jadi turun ke tingkat suku bunga acuan dari bank sentral Tentu ini membuat semua pihak happy Membuat semua orang happy Membuat industri happy Kemudian orang yang berhutang ataupun yang kredit ini happy Pinjaman modal bisa lebih banyak Kemudian pemerintah berkomitmen untuk menambah likuiditas dan stimulus Dengan cerita obligasi, pembelian obligasi dan lain sebagainya Ini tandanya, likuiditas di pasar sangat-sangat sedikit disebabkan tingginya nilai saham dan modal yang sudah terakumulasi positif selama ini Mau tak mau, Bank Sentral Eropa atau ECB harus menahan diri untuk menarik uang di pasar Khawatirnya Apa yang dilakukan ECB dengan melakukan tingkat suku bunga rendah Akan dimanfaatkan oleh sebagian atau perorangan pihak-pihak yang berspekulasi untuk meminjam dalam akumulasi modal yang sangat besar Sehingga untuk pemenuhan likuiditas di pasar modal atau di pasar saham ini menjadi sebuah alasan yang tepat Nah, harusnya pemanfaatan modal tersebut harus dipakai ke dalam sektor real Tanda kutip adalah sektor industri dan manufaktur Apakah nanti pemberian stimulus dan modal yang murah dan mudah ini memang benar mendongkrak kinerja performa manufaktur dan industri di Eropa Logikanya seperti demikian Jadi, kunci dari penurunan suku bunga di Eropa sekarang ini bukan didasarkan karena kekhawatiran lain pihak Saya kira ini adalah masalah modal yang tersedia di pasar Pak Dwi Karena bagi siapapun yang ingin melikuidasi posisi long atau buy di saham yang cukup panjang selama rally 5 tahun ini Ini membutuhkan likuiditas yang cukup besar di pasar modal Sehingga harus ditopang dengan kemampuan perbankan menyediakan likuiditas Kalau bank sentral menaikkan suku bunga Sama dengan artinya membatasi likuiditas Oleh karena itu suku bunga harus diturunkan Ini kaitan dari apa sebab dan latar belakang ICB menurunkan tingkat suku bunga di kala kondisi ekonomi yang seperti ini Nah, asumsi lain dari persepsi sepihak yang kita baca Barangkali mungkin ada cerita masalah deflasi dan inflasi Oleh karena itu dari analisa teknikal Turunnya tingkat suku bunga euro yang kemarin sempat terfluktuasi Sorry, ya Turunnya tingkat suku bunga ICB yang sempat terfluktuasi ke bawah kemarin kurs euro USD Kemudian pada akhirnya ditutup menguat Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya suku bunga turun di ICB Malah membuat publik semakin gencar untuk meminjam Semakin gencar untuk kembali mengajukan aplikasi Kemudian menambah volume mata uang eurunya terhadap currency lainnya Termasuk mata uang dolar ya Sehingga terbaca dari candlestick Dari 1.35, 1.34, dan 3500 Sekarang sudah naik 150 poin Ada tahanan resisten di 1.3700 Dimana saya masih melihat kemungkinan potensi sideway Di area yang cukup besar ini Oleh karena itu teman-teman semuanya Bagi yang ingin menempatkan posisi buy Saran saya adalah Tetap di support 3 Kemudian untuk posisi sell Tetap pada posisi resisten 3 Untuk posisi buy Di support 3 ya Artinya dengan membaca fluktuasi maksimum range yang ada Untuk penempatan posisi Di running price saya kira ini market akan sangat volatile Apalagi ini akhir pekan ya Ini akhir pekan Kemudian nanti malam juga ada berita-berita penting Bagi Anda yang transaksi on the spot Terhadap mata uang euro USD Tetap harus menjaga hati-hati dari fluktuasi yang terjadi Namun untuk enjoy-nya Anda bisa sell limit di resisten 3 Kemudian Anda bisa buy limit di support 3 Pak Dwi barangkali ini sudut pandang dari saya Bisa komentar untuk euronya Pak Masalahnya tadi malam waktu Mario Draghi berpidato Dia tidak secara jelas menyebutkan apakah Menambah dari LTRO yang terjadi Yang dikutempo masih lama ya Sebetulnya 2018 September yang terbaru Kemudian dia ya itu tidak melihat Tidak membicarakan dengan jelas masalah Program berapa sih sebetulnya Tingkat pinjaman yang akan dilakukan secara baru Kemudian beberapa saat sebelumnya Beberapa orang menyatakan bahwa sebetulnya Perbankan juga sangat rendah untuk Program peminjaman kredit ke pasaran Demikian Pak Koji Ya lagi pula euro ini kan negara gabungan ya Bukan hanya Jerman Bukan hanya Finlandia Bukan hanya Sweden Bukan hanya Perancis Banyak negara yang ada di situ Saya kira Satu sisi Mario Draghi Dengan Konco-konconya ini cukup wise Cukup bijaksana untuk Menetapkan suku bunga tetap Ini bahkan menurunkan suku bunga Ini sangat membuat kejutan Semua publik terlalu wise Atau terlalu bijaksana Terlalu baik untuk memberikan Tiga suku bunga yang rendah Tentu ada alasan dan latar belakang yang kuat Kenapa Mario Draghi menerimkan suku bunga Dari 0,25 Ke 10 basis point Ke 0,15% Jadi Saya Sedikit kesulitan untuk membaca Skenario yang Diambil Mario Draghi Namun ada korelasi terhadap Pergerakan Indeks saham di Eropa DAX Dan Futsi saya kira Disitu kelihatan Bahwasannya Likuditas di pasar Harus terpenuhi Ya Seandainya Arus modal dari pasar Pasar saham ini akan keluar Saya kira ini untuk kajian euro Bagi teman-teman yang agak sedikit bingung Dari penjelasan saya Nanti bisa Diskusi lebih lanjut Kepada seniornya ya Baik Saya akan lanjut Ke Australian dollar Trade balance-nya kemarin Dari 0,9 0,9 billion Australia Kemudian turun menjadi 0,12 billion Australia Minus Ya artinya Dilaporkan data yang sudah Terjadi bulan lalu itu Trade balance-nya negatif Karena Kursus ausi yang Di teritori yang Cukup positif ya Tinggi banget Ini yang menyebabkan negatif Saya kira Tergantung nanti Kebijakan Tarif Ataupun Fiskal dari Kementerian Keuangan Australia Apakah Trade balance-nya negatif ini Menjadi sebuah Prioritas Atau Cuek saja Sehingga Penguatan Dolar Australia Terhadap Dolar ini Belum Membuat Pihak Pengambil Kebijakan Fiskal ini Untuk menentukan Tarif Dasar ekspor Dan import Saya kira Dari technical Juga terlihat Ada resisten Di 0,93 62 0,93 62 Ini adalah Level Pivot Yang saya ambil Dari Garis High Di 0,94 50 Dan 0,92 60 Ini garis tengahnya adalah Saya anggap Pivot Untuk Pekan ini Apakah nanti Di hari Senin Open Open day-nya Di atas 0,93 60 Kalau open Daily-nya Di atas Ini Saya kira Ini akan Bullish Untuk Aussie Namun Kalau closing Daily hari ini Di bawah 0,92 60 Saya kira Potensi Flat Kembali Di 0,90 60 Ini Lebih Dominant Jadi Level Area Kita Untuk Di Aussie Resisten Sebagai Pivot Di 0,93 65 Kemudian Untuk Support Penentu Trend Lanjutan Apakah Di Beris Di 0,92 60 Pak Dwi Ada Teman Oh Tidak Ada Pak Aussie Silahkan Pak Ya Teman-teman Yang Ingin Bertanya Disilahkan Dipersilahkan Untuk Memberikan Pertanyaan Karena Untuk Hari ini Juga Banyak Berita Penting Saya Langsung Main ke Amerika Serikat Performa Dollar Index Di Angka 81 Ini Touchdown Kemudian Market Jatuh Kembali Untuk Dollar Index Nilai Rata-rata Dikarenakan Pluktuasi Di Eropa Namun Dari Situasi Trend Yang terjadi Sudah Break Channel Kemudian Break Resisten Saya Kira Untuk Koreksi Adalah Di 61.8 Di 79.72 Untuk Selanjutnya Amerika Serikat Ini Sorry Untuk Dollarnya Apakah Analisanya Rebound Atau Malah Flat Kembali Di Bawah Level 79 Namun Dari Kebiasaan Market Break Out Ini Akan Membentuk Pola Kontinus Kesempatan Untuk Koreksi Di 61.8 Saatnya Dollar Melambung Atau Meroket Kembali Nah Ini Yang Harus Dikermati Dari Sisi Teknikal Dollar Oke Untuk Selanjutnya Emas XAU USD Ini Terapresiasi Sedikit Bukan Dikarenakan Sentimen Terhadap Beli Emas Di Amerika Serikat Atau Di China Atau Di Asia Tapi Terapresiasi Sedikit Dikarenakan Ada Korelasi Harga Emas Terhadap Mata Uang Euro Yang Mengalami Kenaikan Disebabkan Penurunan Suku Bunga Di Eropa Saya Kira Ada Korelasi Disitu Teman Jangan Dulu Buru Untuk Mengambil Keputusan Saatnya Beli Emas Karena Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Ini Market Emas Konsolidasi Dari Kenaikannya Sampai Di 1380 Kemudian Malah Turun Di Bawah Level Koreksi Normal 61,8 Di 1262 Jadi Saya Kira Untuk Pattern Dan Warna Emas Selanjutnya Masih Dalam Kondisi Bias Negatif Yang Tertahan Di Area Support 1221 Nah Ini Tahanan Support Saya Kira Disini Baru Kita Menilai Harga Emas Itu Netral Dan Flat Dari Rentang Area Swing Hike Disini Di Desember 2013 Di Kisaran 1262 Kemudian Lownya Di Akhir Desember 2013 Di Kisaran 1180 Saya Kira Nilai Tengahnya Adalah Di 1221 Ini Adalah Level Terbaik Untuk Penempatan Posisi Bayi Emas Pak Dwi Silahkan Pak Untuk Ditambahi Untuk Komentar Dimas Tadi Ada Menarik Di Dollar Index Saya Lihat Ada Formasi Outside Bar Yang Terjadi Kemarin Secara Jelas Kita Melihat Outside Bar Yang Terjadi Adalah Beris Terhadap Bar Terakhir Atau Candle Terakhir Secara Teoretis Itu Menandakan Terjadinya Pola Terjadinya Pola Reversal Pada Harga Low Yang Terjadi Kemarin Dengan Faktor Resiko Yang Terjadi Sangat Tinggi Sebetulnya Angka Tertinggi Kemarin Jadi Sangat Tinggi Range Yang Terjadi Saya Kira Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengambilan Keputusan Untuk Yang Lainnya Jadi Termasuk Euro Selling Dan Lain-lainnya Yang Berhubungan Dengan Dollar Kemudian Kita Amati Juga Nanti Malam Sebetulnya Market Yang Terjadi Di Amerika Serikat Itu Diunjukkan Bagus Forecast Namun Tadi Malam Untuk Job Less Claim Sendiri Sedikit Memburuk Di angka 312.000 Dari Forecast 309.000 Sembilan Lalu 304.000 Tapi Kita Amatin Seperti Apa Kelanjutannya Silahkan Pak Boji Oke Teman-teman Untuk Hari ini Bukan data Non-bump Perol Yang menjadi Perhatian Saya Namun Average Early Earning Dari 0,0% 0,2% Ada Kenaikan 0,2% Di situ Kenapa Ini Menjadi Perhatian Penting Dan Saya Kategorikan Sebagai Market Mover Yang Penting Pertama Cerita Inflasi Gadang-gadang 3 bulan Terhari Ini Kemudian Deflasi Juga Menjadi Sebuah Headline Dan Topik Untuk Belakangan Hari Ini Harga Minyak Yang Sudah Diatas 100 Per barrel Saya Kira Memang Ini Menjadi Sebuah Alasan Kita Untuk Memprediksi Average Early Earning Di Amerika Serikat Ini Naik Karena Tingginya Harga-harga Barang Pokok Di Amerika Serikat Sehingga Kemungkinan Besar Untuk Pendapatan Rata-rata Satu Jam Pekerja Di Sana Ini Yang Tadinya Basenya 7,5 Dollar Saya Kira Ini Untuk Rata-ratanya Di Atas 7 Untuk Pendapatan Perjam Di Amerika Serikat Yang Paling Tertinggi Itu Adalah Di Washington DC Itu Kurang Lebih Sekitar 12 Dollar Perjam Untuk Pekerja Tetap Ataupun Pekerja Lepas Jadi Kalau di Indonesia Namanya Upah Pokok Minimum Kalau Di Sana Namanya Average Early Earning Di Washington DC Yang Paling Tinggi Rata-rata Keputusan Negara Federal Itu Diangkat 7,5 Dollar Perjam Saya Kira Ini Penting Diamati Kenapa Karena Dengan Tingginya Beban Kos Pendapatan Yang Harus Dibayar Pemberi Pekerja Ini Akan Membuat Sebuah Apa Namanya Ya Biaya Kos Untuk Karyawannya Walaupun Pemerintah Sudah Mewajibkan Membuat Undang-Undang Kepada Pemberi Kerja Untuk Menaikan Average Hourly Earning Sesuai Instruksi Dari Barack Obama Dan Ini Harus Didukung Dengan Kesehatan Ekonomi Di Amerika Serikat Data ADP Kemarin Negatif Data Non-Pamperol Nanti Malam Saya Kira Positif Atau Negatif Ini Ini Tidak Penting Yang Paling Perting Adalah Unemployment Dari Selama Di bawah 7% Saya Kira Amerika Serikat Akan Tetap Mempertahankan Suku Bunga Di 0,1% Untuk Next Apakah Nanti Sampai Next Three Month Untuk Amerika Serikat Mengevaluasi Perekonomiannya Karena Situasi Yang Terjadi Di Sana Sangat Terkorelasi Dengan Tingkat Penganggulan Kemudian Kemampuan Labor Productivity Ya Di Amerika Juga Ada Itu Kemudian Produksi Dari Sebuah Industri Dan Manufaktur Ini Juga Dipengaruhi Dari Cost Pendapatan Karyawannya Atau Gaji Yang Diberikan Saya Kira Ini Yang Menyebabkan Dolar Akan Mengalami Kenaikan Artinya Jika Average Hourly Earning Aktualnya Dirilis Lebih Besar Dari Previous Kemungkinan Untuk Inflasi Di Amerika Serikat Ini Akan Bergerak Linier Dengan Kemampuan Publik Kemampuan Masyarakat Atau Individu Membeli Barang-barang Dan Jasa Saya Ulangi Sekali Lagi Kalaupun Inflasi Di Umumkan Naik Dari Sisi Produsen Dan Konsumen PPI Dan CPI Ini Harus Diseimbangkan Dengan Pendapatan Perjam Rata-rata Individu Yang Bekerja Sehingga Pergerakan Antara Inflasi Dan Kemampuan Publik Membeli Barang Dan Jasa Bergerak Linier Ini Akan Dipandang Sebagai Hal Yang Positif Sehingga Ekonomi Nantinya Kearah Yang Lebih Sehat Jadi Saya Menganggap Untuk Hari Ini Yang Paling Penting Adalah Di Jam 7.30 Berita Dari Amerika Serikat Unemployment Rate Dan Average Hourly Earning Padui Barangkali Ada Tambahan Dari Pendapat Saya Untuk Hari Ini Bisa Jadi Seperti Itu Kalau Average Hourly Earning Menjadikan Hal Yang Penting Maka Kita Lihat Juga Retail Sales Seharusnya Juga Meningkat Sehingga Meningkatkan Juga Performa Dari Saham Yang Berbasis Konsumsi Yang Dapat Dipergunakan Langsung Oleh User Kemudian Yang Meragukan Itu Sebetulnya Dari Fakti Order Kemarin Fakti Order Terus Sedikit Menurun Itu Merupakan Pemicu Awal Dari Sisi Memfaktur Untuk Bulan Depan Ya Demikian Pak Mungkin Mungkin Ada Tambahan Yang Lain Untuk Lalu Morning Briefing Sementara Saya Sudah Di chuy P Werth Hai Que P� Sementara Tag businesses Terima kasih.